Selamat malam bagi kita semua, para pastor, serta seluruh partisipan yang hadir dan telah mendaftar dalam seri webinar teologi Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineling, sesi yang ketiga dengan tema Ruh Kudus. Pada malam hari ini kita akan membahas apa itu Ruh Kudus dalam perspektif tentunya agama katolik dan kita akan dituntun oleh dua pemerintah yang hebat kita pada malam hari ini yang pertama Pastor Amrosius Uri Timur dan yang kedua Pastor Dr. Melki Malingkas dan acara kita pada malam hari ini akan dimoderatori langsung oleh Pastor Antonius Tukiran Saya mewakili Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineling mengucapkan selamat datang bagi para pastor, para dosen, dan seluruh partisipan yang telah bergabung dalam seri webinar teologi Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineling sesi yang ketiga ini Baik, tanpa berlama-lama saya akan membacakan sesunan acara yang kita akan tempuh pada kegiatan seri webinar teologi pada malam hari ini yang pertama setelah ucapan selamat datang kita akan masuk pada lagu Mars SDF SP kemudian kegiatan ini saya akan serahkan langsung kepada moderator kita pada malam hari ini Pastor Anton Tukiran kemudian langsung dengan materi yang pertama Ruh Kudus dalam peradaban manusia oleh Pastor Amrosius Uri Timur kemudian materi yang kedua Ruh Kudus dan Komunitas Sri Tunggal Maha Kudus oleh Pastor Dr. Melki Malingkas kemudian ada sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kita pada malam hari ini kemudian ada pengumuman dari Panitia Pelaksana kemudian ucapan terima kasih dan yang terakhir doa penutup baik kita langsung masuk pada acara berikutnya mari kita mendengarkan dengan pening lagu Mars Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Piniling Lihatlah kawan ku bersama makhigai makhutah pinneli menggahlari timpa sinar surya bertata bernam bukit pantin bangunnya bersesung bertingkah mengisahkan sejarah keliling membentang permai lautan pohon nyiur melambang balik purhati yang susah marilah sukaria tidak akan ku lupa kenduti tempatmu nan terpencil sembilan di hati kudus namamu akumlah namamu akumlah namamu akumlah namamu akumlah namamu akumlah para pastor, dosen, dan partisipan sekalian marilah kita membuka kegiatan kita pada malam hari ini dengan berdoa marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin alat ritunggal yang maha kudus terima kasih atas berkatmu kepada kami semua pada malam hari ini sehingga engkau dapat mengumpulkan kami walaupun secara online melalui zoom kiranya engkau memberkati pertemuan kami seminar kami pada malam hari ini putuslah Ruh Kudusmu agar ia bekerja di dalam kami khususnya bagi pemateri dan moderator yang akan membawakan tema seminar pada malam hari ini berkati kami semua berkati tim berkati pemateri dan moderator terpujilah namamu alat ritunggal yang maha kudus kini dan sepanjang segala masa Amin dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Baik para pastor, para dosen sekalian partisipan saya akan menyerahkan acara ini kepada moderator kita Pastor Antonius Tukiran MSA kepada pastor saya persilahkan Pastor Anton terima kasih Terima kasih atas kesempatan kepada para pemateri dan semua partisipan dalam webinar ini. Saya mengucapkan selamat datang, selamat jumpa secara virtual. Kita memasuki sesi ketiga dari paket pertama webinar program studi teologi STF Seminari Binaleng. Pemateri kita hari ini adalah Pastor Ambrusius Wuritimur SS, Lisensia Teologi, dan Pastor Dr. Melki Malingkas SS, Master of Education. Saya perkenalkan dulu mereka ini. Pastor Ambrusius Wuritimur lahir di Seira, Maluku, tanggal 9 Oktober tahun 1966. Pendidikan SD diselesaikan di SD Naskat Seira tahun 1979. SMP di Somlaki tahun 1983 dan SMA di Langgur Tual tahun 1985. Tahun 1985 sampai tahun 1993, beliau belajar filsafat dan teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Binaleng. Beliau menyelesaikan studi S2 pada Universitas Urbaniana Roma, Italia dengan spesialisasi teologi dogmatik dan lulus pada tahun 2000. Pada tahun 2011 sampai tahun 2019, Pastor Amri menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Binaleng. Sampai sekarang beliau adalah dosen tetap di STF Seminari Binaleng, dan juga bertugas sebagai pembina di Seminari Tinggi Hati Kudus Binaleng. Begitu, Pastor Amri, selamat datang, selamat bergabung, dan selamat berbagi ilmu. Yang kedua, saya memperkenalkan Pastor Dr. Melki Malingkas, SS Master of Education. Beliau lahir di Kinamang, tanggal 23 November tahun 1974. Beliau menyelesaikan S1 di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Binaleng pada tahun 2000. Pada tahun 2004 ditabiskan menjadi Imam Diosis Manadu. Pastor Melki menyelesaikan S2 di Universitas Salisiana Roma Italia pada tahun 2011 dan menyelesaikan studi S3 di Universitas Negeri Manadu pada tahun 2018. Sejak dari tahun 2011, beliau menjadi dosen tetap di STF Seminari Binaleng. Hingga saat ini, beliau aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi di Sulawesi Utara, menjabat sebagai Wakil Ketua Dua Bidang Sumber Daya, Keuangan, dan Sarana-Prasarana di STF Seminari Binaleng, dan menjadi Rektor Seminari Tinggi Hati Kudus Binaleng, dan juga Moderator Komunitas Teritunggal Maha Kudus atau KTM dewasa di Kuskupan Manadu. Baik, untuk menghemat waktu, kesempatan berikut saya serahkan kepada Pastor Ambrosius Wuritimur untuk menyampaikan materinya dengan waktu kurang lebihnya 30 menit. Dipersilahkan, Pastor Amri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Harap suara saya kedengaran. Bisa, Pastor. Bisa, ya. Oke, terima kasih. Tema yang ditawarkan untuk dibahas pada malam ini dalam kesempatan webinar ini, yaitu Rauh Kudus dalam Peradaban Manusia. Tema ini bilanglah tema klasik, ya tema tradisional. Tapi, ini rupanya diangkat dalam rangka mempersiapkan perayaan Pentecostal yang akan dirayakan pada hari minggu ini. Dan karena itu, tema ini walaupun klasik, tetapi tetap menarik untuk kita bahas pada kesempatan ini. Dan karena itu, saya mengajak kita untuk merefleksikan, merenungkan, melihat bersama tema ini. Rauh Kudus dalam Peradaban Manusia. Dan saya mengajak kita untuk merefleksikan tema. Sejauh manakah Rauh Kudus telah berperan dalam peradaban manusia. Berkaitan dengan tema ini, ada beberapa pokok yang saya suka angkat untuk direfleksikan dan dibahas. Pertama, apakah Rauh Kudus ada? Dan ini sama halnya dengan persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan berkaitan dengan Allah. Apakah Allah ada atau tidak? Dan saya merasa, mungkin ini perlu juga untuk ditegaskan. Apakah Rauh Kudus ada? Lalu kemudian hal yang kedua yang saya suka angkat untuk direfleksikan ialah Rauh Kudus pada awal mula pencipta. Yang ketiga, Rauh Kudus dalam Peradaban Bangsa Israel. Yang keempat, Rauh Kudus dalam Kehidupan Yesus. Kelima, Rauh Kudus dalam Kehidupan Gereja. Dan keenam, Rauh Kudus dalam Peradaban Bangsa Manusia. Dan setelah itu, diakhiri dengan satu refleksi atau satu catatan tentang apa yang berkaitan dengan peranan Rauh Kudus dalam, bilanglah, dalam kehidupan masa sekarang. Saya mulai dengan tema yang pertama, apakah Rauh Kudus itu ada? Pengetahuan kita akan Rauh Kudus bersumber dari kitab suci, tradisi, dan ajaran magisir. Khususnya kitab suci dan tradisi itu dipandang berisi wahyu ilahi. Sehingga apa yang dinyatakan merupakan kebenaran wahyu. Dan dalam kitab suci, itu Rauh Kudus juga disebutkan. Eksplisit. Dan karena itu, Rauh Kudus diakui eksistensinya dan diterima sebagai kebenaran. Jadi, kitab suci dan tradisi dipandang sebagai kebenaran wahyu. Dan dalam kitab suci, itu Rauh Kudus disebutkan, dan karena itu eksistensi Rauh Kudus perlu diakui dan diterima sebagai satu kebenaran. Oleh karena itu, saya katakan, apabila ada orang yang meragukan kebenaran kitab suci dan meragukan eksistensi Rauh Kudus, hendaknya merenungkan kata-kata dari Santo Agustinus dan kata-kata dari Galileo Galilei berikut ini. Santo Agustinus menulis dalam Epistola 1.43. Jika terjadi bahwa kewibawaan kitab suci diperlawankan dengan sesuatu yang jelas dan pasti, itu berarti bahwa orang yang menafsirkan kitab suci yang tidak mengertinya secara benar. Bukan makna kitab suci yang berlawanan dengan kebenaran, melainkan makna yang ingin dilihat oleh orang itu di dalamnya. Jadi yang berlawanan dengan kitab suci bukan apa yang ada di dalamnya, melainkan apa yang orang masukkan tersebut ke dalamnya dengan pikiran bahwa itulah yang merupakan artinya. Dengan kata lain, bisa bilang begini, kitab suci itu tidak salah. Yang bisa salah ialah orang yang menafsirkan kitab suci. Atau orang yang memberi makna pada kitab suci. Tapi kebenaran kitab suci itu tidak bisa diragukan. Dan hal ini ditegaskan juga oleh Galileo Galilei. Ketika dalam sebuah tulisannya kepada Benedetto Castelli, dia bilang begini, meskipun kitab suci tidak bisa keliru, namun sementara penafsirnya dan komentatornya bisa keliru dalam berbagai cara. Jadi intinya, kitab suci ini satu kebenaran yang tidak dapat salah. Yang salah ialah orang yang menafsirkan kitab suci. Sebagai contoh, misalnya, pernah diperdebatkan mengenai apakah bumi ini adalah pusat atau kematahari sebagai pusat. Galileo Galilei meneruskan ajaran dari Kopernikus yang kemudian mengatakan bahwa yang menjadi pusat ialah matahari dan bukan bumi. Kalau ini adalah kebenaran, maka kebenaran ini sebenarnya tidak bertentangan dengan kitab suci. Minta maaf, agak hilang. Jadi sebagai contoh, misalnya, apakah matahari itu adalah pusat atau bumi itu adalah pusat? Dalam konteks ini, sebenarnya mau dikatakan begini. Kalau apa yang dikatakan oleh Galileo Galilei itu adalah kebenaran yang pasti, maka kebenaran ini pasti tidak bertentangan dengan kitab suci. Maka, yang salah sebenarnya orang menafsirkan kitab suci bahwa bumi itu adalah pusat dan bukan matahari. Contohnya itu. Karena itu, dalam kaitan dengan kitab suci sebagai sumber kebenaran wahyu, saya ingin untuk mengatakan ini. Kebenaran pewahyuan yang terungkap dalam kitab suci dan tradisi telah membantu kita untuk mengenal wajah Allah yang sebenarnya. Apabila tidak ada pewahyuan ini, maka apapun yang kita ungkapkan secara filosofis mengenai Allah atau mengenai tritunggal tidak lebih daripada opini-opini belakang. Artinya apa? Kedudukan kitab suci sebagai kebenaran itu tidak dapat diragukan, maka apa yang ditatakan di sana itu adalah kebenaran. Dan melalui kitab suci lah kita kenal Allah. Melalui kitab suci pula kita kenal yang namanya roh kudus. Tanpa pewahyuan ini, kalau kita bicara tentang Allah, maka itu tidak lebih daripada opini-opini belakang. Lalu hal yang kedua, roh kudus dalam penciptaan, pada permulaan penciptaan. Kitab suci lebih sering menggunakan istilah roh kudus, istilah roh Allah daripada roh kudus. Rupanya hanya kitab Yesaya yang menggunakan kata roh kudus, yaitu dalam Yesaya 63 ayat 10 sampai 11. Tekstnya, tetapi mereka memberontak dan mendudukan roh kudusnya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Dimanakah dia yang menaruh roh kudusnya dalam hati mereka? Jadi ini rupanya satu-satunya teks, saya belum buat penelitian yang lebih, tapi umumnya perjanjian lama bisara tentang roh Allah daripada bisara tentang roh kudus. Hanya dalam kitab Yesaya kita menemukan teks ini. Pertanyaannya ialah apa yang dilakukan oleh roh kudus pada awal penciptaan. Ada tiga hal yang sebenarnya saya mau katakan di sini. Pertama, mempersiapkan penciptaan. Ketika bumi belum terbentuk dan gelap, gulita roh Allah melayang-layang. Jadi roh Allah yang melayang-layang itu disebutkan dalam kitab kejadian dalam kaitan dengan penciptaan. Sehingga apakah kita bisa mengatakan bahwa sebelum penciptaan, itu roh kudus Allah itu telah mempersiapkannya. Jadi mempersiapkan penciptaan. Kedua, ketika penciptaan dimulai, ia turut serta dalam penciptaan, terutama pada waktu manusia diciptakan. Dengan menggunakan kata ganti kita untuk menunjuk dirinya dan pribadi lainnya dalam pekerjaan penciptaan, peran roh kudus turut ditonjolkan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dalam kejadian 1 ayat 26. Dan sering para pujangga gereja menafsirkan bentuk jama kita dalam rangka menyingkap misteri alat perhitungga. Kita bisa menemukan juga dalam Masmur 33 ayat 6. Ketiga, setelah alam membentuk manusia dari debu tanah, lalu ia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Kejadian 2 ayat 7 itu menyatakan hal itu. Bila demikianlah yang terjadi dengan penciptaan, maka nafas, roh, ruah, alam menjadi prinsip hidup. Karena itu apabila manusia mati, maka kematiannya dipahami sebagai Tuhan mencabut prinsip ini seperti dikatakan dalam kejadian nama ayat 3. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Pertanyaannya ialah, apakah yang terjadi bila rohnya ditarik dari manusia? Kitab Ayub menyatakan, jika lo alam menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya kepadanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada delu. Jadi, saya mau bilang bahwa pada awal mula penciptaan, roh alam, bisa juga roh kudus mempersiapkan penciptaan, berperan dalam penciptaan, dan menjadi prinsip hidup dari ciptaan. Jadi roh kudus menjadi prinsip hidup dari ciptaan. Kalau roh diambil, maka semua ciptaan akan mati dan binasal. Lalu dalam peradaban bangsa Israel. Peradaban bangsa Israel tidak dapat dilepaskan dari peranan roh alam. Dalam bangsa ini, roh alam berperan sebagai. Ini daya kekuatan yang menghidupkan. Sehingga semua makhluk tergantung semata-mata padanya agar hidup. Saya sebutkan beberapa teks di sini. Masmur 104, ayat 29 sampai 30. Bisa dibaca juga Yeheskel 37, ayat 1 sampai 10. Jadi, roh alam berperan sebagai daya kekuatan yang menghidupkan. Sehingga semua makhluk tergantung semata-mata padanya agar hidup. Yang kedua, roh alam berperan memunculkan tokoh-tokoh karismatis yang ditugaskan untuk memimpin dan membebaskan umat Israel dari situasi-situasi sulit yang mengancam eksistensi Israel. Bisa disebut beberapa tokoh di sini dalam kitab Hakim-Hakim, itu muncul otnial. Lalu kemudian muncul Saul dan muncul juga Raja Daud. Semuanya dipenuhi oleh roh alam. Lalu yang ketiga, roh alam berperan pula dalam mendorong orang tertentu untuk melaksanakan pelbagai ketampilan yang diperlukan bagi kepentingan umat. Bisa dibaca keluaran 31, ayat 1 sampai 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah, telah kutunjuk Besabel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah kupenuhi dia dengan roh alam, dengan keahlian dan pengertian, dengan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan dari emas, perak, dan tembaga. Jadi roh kudus berperan itu dalam mendorong orang tertentu untuk melaksanakan pelbagai ketampilan. Ini ketampilan dalam pekerjaan pembuatan emas, perak, dan tembaga. Lalu yang kemudian keempat, roh alam itu berperan membinasakan segala sesuatu yang bertentangan dengan semangat dan kehendak Allah. Sehingga yang tertinggal ialah kelompok umat yang sisa, yaitu sisa Israel. Tekst-tekst yang bisa dipakai sebagai rujukan, yaitu Yesaya 4, ayat 3 sampai 4. Dan Yeremia 4, ayat 11 sampai dengan ayat 12. Dan kelima, roh itu ditaruh di dalam akal budi dan hati tiap-tiap orang. Menjadi hukum baru menggantikan hukum lama. Sehingga setiap orang memperoleh kodrat baru. Saya taruh dalam tanda potif. Setiap orang memperoleh kodrat baru setelah kejatuhan manusia dalam dosa. Bisa dibaca Yeremia 31, ayat 31 sampai 35. Di situ dibedakan antara perjanjian baru dan perjanjian Sinai. Dalam perjanjian baru, Allah tidak lagi secara lahir, ia belaka menurunkan hukumnya kepada umatnya. Sama seperti Musa dulu turun dari atas gunung dan membawa hukum dalam loloh batu. Tetapi yang dilakukan oleh Allah ialah memberikannya secara batinnya bagi perorangan. Menggoreskannya di dalam hatinya. Sehingga hukum yang tergores di hati itu, saya taruh lagi dalam tanda potif, seolah-olah menjadi kodratnya yang kedua. Dan ini ditegaskan juga dalam Ibrani 8, ayat 8 sampai 12. Khususnya dalam ayat 10 dikatakan, Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi ala mereka dan mereka akan menjadi umat. Jadi di sini terjadi perubahan pada manusia dan perubahan itu menunjukkan bahwa dosa diatasi berkat belas kasih ala yang mengampuninya. Tekst-tekst lain yang bisa dipakai sebagai rujukan untuk bicara tentang, ya roh yang ditaruh di dalam hati atau di dalam akal budi, ialah Yeheskel 36, ayat 25 sampai 28. Itu menunjukkan bahwa ala memurnikan mereka dari dosa-dosa mereka yang telah dibebaskan dari pembuangan. Mengaruniakan hati baru dan roh baru dengan menaruh rohnya sendiri di dalam hati mereka. Hal yang sama itu ditegaskan dalam Masmur 52, ayat 9 sampai 14. Saya tulis di sini, oleh hukum baru dan roh yang ditaruh di dalam hati manusia, mereka mampu mematuhi perintah-perintah. Lalu yang berikut roh kudus dalam kehidupan Yesus. Roh kudus tidak dapat dilepas, pisahkan pula dari kehidupan Yesus. Beberapa teks dapat ditunjuk untuk menyatakan hal ini. Pertama, ketika Maria Ibu Yesus mengandung dirinya, kandungannya sendiri berasal dari roh kudus. Lalu yang kedua, ketika ia dibaptis di sungai Jordan seperti pembaptisan yang diterima oleh banyak orang lainnya, dan pada waktu ia berdoa, terbukalah langit dan turunlah roh kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan kemudian terdengar suara, engkau lah anak yang kukasihi, kepada mula aku berkenan. Lalu setelah porisiwa pembaptisan itu, roh kudus membawa Yesus ke padang burung, dan di sana ia berkuasa selama 40 hari lamanya. Dan kemudian, ya teks yang lain, Yohanis pembaptis sendiri, telah lebih dahulu menghubungkan roh kudus dengan kehidupan Yesus. Ia berkata, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku, ia lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan roh kudus dan dengan api. Dari sini kita bisa mengatakan ini. Jadi semua teksi itu sebenarnya mengatakan bahwa roh kudus menaungi kehidupan Yesus, menyertainya dalam karya-karyanya. Roh kudus menaungi kehidupan Yesus, dan menyertainya dalam karya-karyanya. Yang berikut, roh kudus dalam kehidupan gereja. Di sini dibagi sebelum perisiwa Pentecosta, lalu kemudian pada perisiwa Pentecosta, dan setelah perisiwa Pentecosta. Sebelum perisiwa Pentecosta, kita bisa menemukan teks-teks berikut ini. Jadi pembentukan kelompok murid-murid sudah dilakukan oleh Yesus sebelum kenaikannya ke surah. Dengan menetapkan Petrus sebagai dasarnya. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan gerejaku, dan alamau tidak akan menguasainya. Setelah pembentukan gereja, roh kudus dimohonkan oleh Yesus untuk menyertai murid-muridnya. Ketika ia mengajar murid-muridnya mengenai permulaan ponderitaannya, ia mengingatkan mereka perihal ponderitaan yang akan menimpa mereka. Ada kata-kata ini. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata melainkan roh kudus. Jadi ini untuk menegaskan bahwa roh kudus menyertai murid-murid. Lalu setelah kebangkitan Yesus, Yesus menghembusi murid-murid dengan roh kudus. Terimalah roh kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Lalu kemudian pada perisiwa Pentecosa. Meskipun gereja telah ada sebelumnya, namun tidak jarang kelahiran dan perkembangan gereja dikaitan pula dengan perisiwa Pentecosa. Saat di mana roh kudus turun dalam rupa lidah api ke atas rasul-rasul, sehingga mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Dan semua orang yang berada di situ, yang datang dari pelbagai bangsa, mendengar mereka berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Itu bisa dibaca kisah 2 ayat 9 sampai 12. Perisiwa Pentecosa ini sering dipandang sebagai pralambang dari persekutuan gereja yang bersifat universal. Jadi perisiwa Pentecosa ini menjadi pralambang. Gereja yang bersifat universal. Karena melalui perisiwa ini, orang sebenarnya melihat gereja yang terbuka pada segala bangsa. Kita orang Parsia, media elam, penduduk Mesopotamia, dan seterusnya. Kita mengenal mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing. Lalu kemudian setelah perisiwa Pentecosa. Setelah perisiwa Pentecosa, Rauh Kudus tak henti-hentinya menyertai murid-murid dalam pewartan dan pengajaran mereka. Bisa dibaca misalnya kisah 4, 5 sampai 10. Rauh Kudus menyertai Petrus dan Yohanes ketika mereka dihadapkan kepada pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurab dalam sidang di Yerusalem bersama Imam Besar, Hanas, dan Kayafas. Lalu kemudian murid-murid penuh dengan Rauh Kudus saat kala mereka berdoa memohon penyertaan Allah dalam melaksanakan tugas perutusan mereka. Kisah 4 ayat 31. Lalu Rauh Kudus berperan pula dalam karya dari Paulus dan berperan dalam pertumbuhan gereja di seluruh Judea, Galilea, dan Samaria. Ini teksnya kisah 9 ayat 31. Lalu Barnabas penuh pula dengan Rauh Kudus dan Iman sehingga ia dapat melayani dengan setia. Dan ada teks-teks yang lain. Kisah 11 ayat 27 sampai 30. Lalu kemudian kisah Rasul-Rasul 13 ayat 2 sampai ayat yang ke-12. Saya mau bilang gini. Oleh karena peranan Rauh Kudus yang demikian besar dalam kehidupan gereja, maka tidaklah salah bila Paulus mengajarkan bahwa gereja adalah baik Rauh Kudus. Di dalam gereja Rauh Kudus bernaung dan menggerakannya. Karena gereja itu adalah baik Rauh Kudus, Irenaeus dari Lyon menjadikannya sebagai simbol Rauh Kudus. Terutama ketika ia menghadapi kaum heretik. Ia mengatakan, di mana ada gereja, di sana ada Rauh Kudusalah. Dan di mana ada Rauh Allah, di sana ada gereja, dan bersama gereja segala rahmat dan Rauh itu adalah kebenaran. Karena hak tekat gereja yang demikian, ia mengatakan lagi, mereka yang tidak berpartisipasi dan tidak mengharapkan kehidupan dari bunda gereja, mereka tidak memetik sumber mata air menakjubkan yang keluar dari tubuh Kristus. Tetapi mereka menggali baka air yang berlubang, dan dalam parit yang berlumpur mereka meminum air yang berbau pusuk. Rauh Kuduslah yang membuat gereja bertumbuh, membaharui dirinya secara tetap, dan memimpinya kepada persekutuan sempurna dengan mempelai Kristus. Dengan berpegang pada Efesos 1 ayat 3 sampai 14, dan Roma 5 ayat 5, Irenaeus menyatakan bahwa, Rauh yang menyebabkan kita diangkat menjadi putra-putri Allah. Kemudian bertolak dari kejadian 1 ayat 26, ia membedakan pada manusia, persamaan kodrati dengan Allah, Imago, dari persamaan yang lebih luhursi, mili tudoh. Dalam hal persamaan kodrati dengan Allah, Irenaeus mengatakan semua orang memilikinya. Tetapi dalam hal simili tudoh, hanya orang-orang yang dibaptis yang memperolehnya, yaitu mereka yang menerima rohkus. Jadi sering kita katakan manusia itu adalah citral. Semua manusia itu adalah citral. Ini berkaitan dengan Imago. Tapi Irenaeus kemudian mengatakan, bukan hanya kita bicara tentang gambar Allah, citra Allah, tapi kita perlu pula bicara tentang kesarupan. Dan yang serupa dengan Allah itu ialah mereka yang dibaptis atau mereka yang menerima rohkus. Roh kudus yang hidup dalam gereja merupakan roh kebenaran. Roh pemersatu, roh penghibur, dan roh pengudus. Lalu yang keenam, dalam peradaban bangsa-bangsa. Saya sebutkan dua teks. Teks pertama yaitu Tisa 2 ayat 15 sampai 17. Dan teks ini berkaitan dengan peristiwa Puan Petrus. Dan Petrus ampil dan kemudian sebenarnya mengatakan kepada pemimpin-pemimpin Yahudi, orang-orang yang hadir pada waktu itu bahwa Allah mencurahkan roh kudus ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki, dan perempuan akan bernubuat. Dan turunan-turunanmu akan mendapat penglihatan-pemlihatan. Jadi bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi untuk semua bangsa. Bilanglah roh kudus itu dicurahkan. Lalu kemudian ketika Petrus berjumpa dengan Cornelius dan berbicara kepada orang banyak tentang Yesus, turunlah roh kudus atas semua orang yang mendengar pemberitaan itu. Dan orang-orang itu termasuk juga orang-orang dari bangsa-bangsa yang lain. Sedikit refleksi penutup. Pertama, harus ditegaskan bahwa roh kudus itu ada. Tidak perlu orang meragukan eksistensinya. Karena tidak dapat melihatnya. Roh kudus itu seperti angin. Karena ia memang diberikan melalui hembusan. Ia terasa, tetapi tidak terlihat. Misterius. Jadi roh kudus itu seperti angin. Karena ia diberikan melalui hembusan. Ia terasa, tetapi tidak terlihat. Yang kedua, roh kudus itu berperan dalam penciptaan. Ia mempersiapkan penciptaan manusia dan segala sesuatu yang lain. Berlibat dalam penciptaan. Dan menjadi prinsip hidup dari ciptaan. Yang ketiga, kehadiran Yesus dalam kendungan ibunya yang mengawali inkarnasi tidak dapat dilepaskan dari kehadiran roh kudus. Permulaan tampilnya ia di hadapan umum tidak dapat dilepaskan pula dari hadirnya roh kudus dan perannya. Keempat, kelahiran gereja dikaitkan dengan turunnya roh kudus kepada rasul-rasul dalam rupa lidah-lidah api dan menyertainya dalam karya-karyanya. Kelima, kelahiran baru manusia melalui pembaptisan ditandai dengan hadirnya roh kudus pula. Ia akan membaptis kamu dengan roh kudus dan dengan api. Kenam, roh kudus bernaung dalam kodrat manusia. Dalam akal bodi dan hati nuraninya. Sehingga ia mengiluminasi akal bodi manusia dalam mencari kebenaran dan menggerakkan hatinya untuk merindukan kebaikan. Karena itu, akal bodi atau rasio manusia dan hati nurani manusia bukan lagi rasio murni atau hati nurani murni atau dalam tanda poti kodrat murni. Tetapi akal bodi dan hati nurani yang telah dihambusi diisi pula dengan roh yang mencerahkan dan menggerahkan. Inilah yang dalam teologi disebut graca iluminasyonis dan graca inspirasyonis. Akal bodi dan hati nurani yang telah teriluminasi dan dijiwai inilah yang telah berperan dalam penciptaan kebudayaan melalui semua hasil karya manusia. Jadi kalau misalnya orang bertanya tentang apakah roh kudus masih berkarya atau ketidak. Kita harus menegaskan bahwa roh kudus tetap berkarya melalui hati nurani kita dan melalui akal bodi kita. Melalui hati nurani dan akal bodi itulah manusia menciptakan kebudayaan. Jadi semua hasil cipta manusia itulah kebudayaan. Dan itu tidak terlepas dari peran roh kudus melalui roh yang telah dicurahkan dalam hati kita dan dicurahkan di dalam akal bodi kita. Yang ketujuh, saya katakan meskipun demikian. Karena kodrat manusia sudah rusak pula oleh dosa sejak kejatuhan manusia. Maka manusia sering ditarik pula ke arah kejahatan. Jadi walaupun roh kudus dicurahkan dalam akal bodi dan hati kita, tapi hendaknya kita ingat bahwa kodrat kita juga sudah rusak oleh dosa. Sehingga kita sering ditarik pula untuk melakukan kejahatan. Disinilah Rasul Paulus mengajak umat manusia untuk hidup menurut roh. Dan bukan hidup menurut daging. Bisa dibaca Roma 8 ayat 1-17 dan Galatia 5 ayat 16 sampai ayat 17. Bercermin dari karya roh kudus dalam sejarah bangsa Israel, saya suka untuk mengatakan juga roh kudus berkarya bagi munculnya pelbagai tokoh. Negarawan, politisi, ekonom, teman berelijus, dan lain-lain yang berperan dalam pembaruan dunia. Jadi roh kudus bekerja dalam diri tiap-tiap kita melalui akal bodi, melalui hati nurani, sehingga kita mencari kebenaran dan merindukan kebaikan, tapi ia berperan juga dalam memunculkan tokoh-tokoh ini. Terakhir, saya mau bilang, melihat peranan roh kudus yang demikian besar sejak penciptaan, dan terus berlanjut sepanjang sejarah umat manusia, maka harus dikatakan bahwa sesungguhnya penentu arah peradaban umat manusia ialah roh Allah. Roh kudus dan manusia adalah partisipannya. Begitu beberapa hal yang bisa disampaikan mengawali presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pastor Amri atas materinya yang sangat baik. Kepada partisipan, kalau ada pertanyaan, dipersilahkan menulis di kolom chat, nanti akan ada sesi tanya-jawab sesudah pemateri kedua. Nah, kesempatan berikut, 30 menit, saya berikan kepada Pastor Melki Malingkas untuk menyampaikan materinya. Pastor Melki, dipersilahkan. Apakah suara saya bisa didengar? Boleh. Oke. Saya diminta untuk membawakan materi ini. roh kudus dan komunitas terhitunggal maha kudus. Kalau tadi Pastor Amri sudah membahas cukup panjang roh kudus dalam peradaban manusia dari sisi teoretik, tekstual, bibelis, maka saya lebih pada praktis dan bisa kelihatan dalam praktek dari kelompok ini, komunitas terhitunggal maha kudus. Dan karena itu juga, dalam webinar ini saya mengundang khusus untuk para anggota KTM untuk hadir juga dalam webinar ini, termasuk juga para mahasiswa-mahasiswi Stipas dan Bosko. Dan karena itu, judul yang saya pilih yakni komunitas terhitunggal maha kudus berspirutilitaskan roh kudus. Dan saya mengawalinya dengan profil dari komunitas terhitunggal maha kudus. Komunitas ini dibentuk pada tanggal 11 Januari 1987 dalam suatu retret di Ngadi Reso oleh Romo Yohannes Indra Kusuma, CSE, yang juga adalah pendiri dari Serikat Putri Karmel dan Kongregasi Karmelite Sancti Elie atau CSE. Kalau lihat di screen ini, di atas ini tertulis Vivid Dominus Inquis Conspectusto. Inilah moto dari komunitas terhitunggal maha kudus ala hidup dan aku berdiri di hadapannya. Dan inilah memang yang menjadi logo mereka. Komunitas terhitunggal maha kudus atau KTM merupakan sekelompok umat yang bersama-sama ingin mencapai tujuan hidup kristiani dan berkembang secara maksimal. Lalu tujuan hidup kristiani tersebut dapat dalam Markus 12 ayat 30. Kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatannya. Komunitas ini diberi nama komunitas Seri Tunggal Maha Kudus agar para anggotanya mampu untuk selalu mengenangkan misteri cinta agung antara Bapak, Putra, dan Rok Kudus serta berusaha menghayatinya. KTM bertekad menjadi tanda bagi nilai-nilai yang mengatasi dunia. Tanda pengharapan bagi yang putus asa, tanda penghiburan bagi yang berduka dan menderita serta penuntun pada perjumpaan dengan Allah yang hidup. Ada pun yang menjadi visi dan misi dari KTM dalam kuasa Rok Kudus mengalami dan menghayati sendiri kehadiran Allah yang penuh kasih dan menyelamatkan sampai pada persatuan cinta kasih serta membawa orang lain kepada pengalaman yang sama. Para anggota komunitas Seri Tunggal Maha Kudus harus bersandar pada kuasa Rok Kudus dan harus membuka diri terhadap pengalaman kehadiran Allah. Lalu pengalaman itu harus terus diperdalam sampai pada persatuan cinta kasih dengan Allah. Sementara itu sambil berjalan menuju kesempurnaan cinta kasih para anggota KTM dipanggil untuk membawa orang lain kepada pengalaman yang membahagiakan dan mengubah segalanya itu. Jadi dari visi dan misi ini kelihatan begitu jelas bahwa Rok Kudus sungguh berperan dalam diri anggota komunitas Seri Tunggal Maha Kudus lalu dari Rok Kudus yang mereka miliki itu membakar mereka sehingga juga terpanggil untuk membawa orang lain kepada pengalaman yang membahagiakan dan mengubah segalanya itu. Nah ada pun yang menjadi tujuan dari komunitas ini komunitas Seri Tunggal Maha Kudus yang pertama membentuk anggota-anggotanya menjadi murid-murid Kristus yang sejati yang mengenal Allah secara pribadi dan yang menjadikan Yesus pusat hidup mereka menjadi orang-orang Ketolik yang dewasa yang dapat mempertanggungjawabkan imannya juga secara dewasa. Lalu tujuan yang kedua yakni agar orang-orang Ketolik menjadi orang yang penuh iman dan Rok Kudus yang bersandar pada Sabda Allah dan terbuka terhadap dan karunia Rok Kudus dalam segala bentuknya. Yang ketiga menjadi saksi-saksi Kristus yang meyakinkan yang dapat memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus dalam lingkungan hidupnya masing-masing sesuai dengan bakat dan karunia masing-masing. Dan diharapkan dalam komunitas Tertunggal Makurus ini itu bisa membina anggota-anggotanya supaya mereka pertama memiliki semangat pelayanan yang sejati yang kedua memberikan pelayanan terpadu di bawah bimbingan usbub dalam pelbagai bentuknya sesuai dengan kebutuhan gereja dan karisma yang diberikan Tuhan kepada mereka. Yang ketiga menjadi sungguh-sungguh mampu dan terampil dalam hidup mereka masing-masing sehingga pelayanan mereka sungguh-sungguh bermanfaat bagi umat ala dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau melihat ini menjadi jelas bahwa memang sesungguhnya keberadaan dari KTM Komunitas Tertunggal Makurus ini itu membina para anggotanya sehingga sehingga pada akhirnya boleh juga membawa manfaat bagi bagi umat bagi orang lainnya. Nah ada pun yang menjadi bentuk-bentuk pelayanan dari Komunitas Tertunggal Makurus bentuk pelayanan yang pertama rohani dan evangelisasi itu yang pertama mereka akan mengajar orang berdoa ada juga pelayanan adorasi ada pendalaman iman dan pendalaman Alkitab ada pewartaan dan evangelisasi dalam segala bentuk lewat pelbagai macam sarana ada juga kerasulan keluarga ada juga pembinaan generasi muda dan pelayanan doa dan penyembuhan rohani batin dan jasmani lalu selain itu ada juga pelayanan sosial dan kreatif dari kelompok KTM ini misalnya penjagaan dan rehabilitasi korban-korban narkoba pelayanan dalam penjara pelayanan kepada orang-orang pinggiran dan orang-orang miskin biasanya menjelang Natal yang mereka akan berkunjung memberikan pelayanan ke penjara atau juga mengunjungi seminari-seminari memberikan bantuan lalu pelaksananya selalu memang disesuaikan dengan situasi dan kondisi nah ada pun yang mendorong mereka dalam melakukan pelayanan itu yakni bahwa mereka itu murni untuk melayani Tukan bukan untuk kepentingan diri sendiri yang kedua yang dapat ikut sertakan dalam pelayanan bersama komunitas ini adalah anggota komunitas yang memiliki komitmen cukup baik yang dapat dilihat melalui keterlibatannya dalam sel yang ketiga mereka yang datang dari kelompok lain dan sudah biasa melakukan pelayanan juga wajib mengikuti pelayanan pelatihan pelayanan dalam komunitas dan hanya bila ternyata cara-cara mereka melayani sesuai dengan semangat KTM mereka dapat ikut sertakan dalam pelayanan KTM lalu yang keempat semua pelayanan harus dilakukan berdua-dua tidak boleh sendirian sesuai dengan apa yang dilakukan Tuhan sendiri bagi muridnya diutus berdua-dua untuk mewartakan kebenaran mewartakan injil maka juga KTM dalam melaksanakan pelayanan mereka memang diutus itu berdua-dua atau satu kelompok yang pasti lebih dari satu orang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nah dan karena itu pula dalam komunitas Tidunggal Maha Kudus hal-hal ini yang perlu diperhatikan dalam pelayanan pertama selalu mengutamakan hubungan pribadinya dengan Tuhan dalam iman dan cinta kasih karena nilai kita di hadapan Tuhan tidak tergantung dari banyaknya karisma yang dimiliki melainkan dari kadar cinta kasih yang menjauhi seluruh hidup dan pelayanan seperti dikatakan Santo Yohannes Salim pada akhir hidup kita kita akan diadili menurut cinta kasih lalu yang kedua selalu mengingat pedoman emas yang diberikan Santo Paulus dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan 3 berhubung dengan pelayanan dan penggunaan karisma karismata ini juga berhubungan dengan hukum cinta kasih nah lalu selanjutnya ketiga memperhatikan sabda Tuhan dalam Matthew 7 ayat 21 hal ini harus sungguh diperhatikan agar supaya pada hari pengadilan jangan sampai mereka mendengar sabda Tuhan ini pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata aku tidak pernah mengenal kamu kenyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan lalu yang keempat apabila melayani dalam semangat kasih yang sejati pada akhir hidup kita boleh berharap mendengar sabda Tuhan dalam Matthew 25 ayat 21 dan 26 dalam segala karya pelayanan perhatian terhadap keluarga harus diprioritaskan dan tidak boleh diabaikan demikian pula keanggotaannya dalam KTM harus berdampak positif terhadap keluarganya karena perkembangan rohaninya nah selanjutnya yang menjadi anggota dari KTM yang dapat diterima menjadi anggota komunitas Tritunggal Maha Kedus pertama orang-orang katolik yang telah dibaptis baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum atau tidak berkeluarga kedua para calon baptis dapat diterima menjadi anggota sampai pada keanggotaan tab dua yaitu anggota pemula ketiga imam dan calon imam biarawan dan biarawati dapat diterima sebagai anggota luar biasa dalam komunitas keempat imam dan calon imam di SESAN dapat menjadi anggota penuh biarpun tetap ada catatan untuk mereka perlu diadakan statuta tambahan tersendiri yang mengatur kehidupan mereka dan hubungan mereka dengan KTM sebagai keseluruhan nah lalu keanggotaan terjadi secara bertahap yaitu tahap pertama anggota peminat dengan lama waktu minimal enam bulan tahap kedua anggota pemula dengan lama waktu minimal satu tahun tahap ketiga anggota komitmen sementara dengan lama waktu minimal tiga tahun tahap keempat anggota komitmen tetap atau anggota penuh nah anggota komunitas setri tunggal makudus mereka punya komitmen yang pertama menghadiri pertemuan sel dan pengajaran kedua menghadiri pertemuan bersama wilayah dan distrik ketiga ikut melayani bersama komunitas keempat meluangkan waktu untuk doa dan bacaan kitab suci minimal satu jam sehari pelaksanannya dapat dijalankan bertat kelima di samping perayaan ekaristi hari minggu mengikuti perayaan ekaristi harian sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu menerima sakramentowat secara teratur mendoakan doa penyerahan KTM setiap hari memberikan persembahan kasih menurut kemampuan dan kerelaan sebagai tanda komitmennya kepada komunitas dan demi berfungsinya seluruh roda KTM walaupun para peminat dan pemula belum diwajibkan untuk mengikuti semua komitmen namun hendaklah mereka itu sejak semula belajar melakukannya secara bertahan nah selanjutnya dalam KTM itu ada yang namanya moderator bertepatan saya menjadi moderator KTM Dewasa Kesekutan Manado nah moderator dalam setiap jenjang kepemimpinan provinsi listrik dan wilayah adalah seorang imam yang bertugas untuk mendampingi dewan dalam jenjang termaksud khususnya untuk menjaga kemurnian iman dan moral Katolik moderator provinsi moderator provinsi diusulkan oleh Dewan Pelayanan Provinsi dan antara para imam yang bijaksana dan bersimpati terhadap KTM dan diangkat oleh uskup setempat untuk masa jabatan 4 tahun dan dapat diangkat kembali untuk moderator provinsi kali ini adalah Pastor Refi Tanot bila terjadi pelanggaran-pelanggaran yang merugikan nama baik gereja atau KTM dan harus ada tindakan cepat moderator provinsi termasuk juga ada moderator distrik dan wilayah dengan persetujuan umat uskup setempat dapat mengambil tindakan-tindakan indisipliner sorry tindakan disipliner bahkan dapat membekukan jabatan pelayanan provinsi serta seluruh dewan namun tidak dapat memecat atau membubarkannya itu adalah wewenang pelayan umum dan dewannya yang harus segera diberitahu tentang hal itu dan pelayan umum harus segera mengambil tindakan dalam hal ini moderator provinsi juga harus menghormati statuta KTM dan tidak dapat bertindak berlawanan dengan statuta kenapa saya mau menjelaskan moderator ini karena moderator KTM dalam hal ini sangat dibutuhkan teristimewa memang mau menjaga kemurnian iman dan moral katolik nah lalu pada akhirnya saya membucaki sesi ini dengan spiritualitas spiritualitas KTM dalam hidup dan karyanya berinspirasi bahkan dijiwai oleh spiritualitas pembaruan hidup dalam roh namun lebih dilihat dari segi teologisnya artinya pertama dalam hidup dan karyanya KTM bergantung seluruhnya dari roh kudus dan kuasanya kedua kesedaran akan ketergantungan ini diperolehnya lewat suatu pengalaman roh kudus yang biasanya diperoleh dalam pencuran roh ketiga khususnya dalam pelayanannya KTM mempergunakan karunia-karunia roh kudus yang dianugerahkan Allah kepadanya tanpa karunia-karunia ini KTM tidak akan mampu menjalankan pelayanannya keempat pembaruan hidup dalam roh ini dihayatinya sebagai orang katolik yang sejati dalam kesatuan dengan seluruh gereja di bawah bimbingan uskup setempat KTM ingin menjadi seutunya katolik dan seutunya terbuka terhadap karya dan karunia-karunia roh kudus nah KTM selain berspiritualitaskan roh kudus tapi juga berspiritualitaskan karma spiritualitas karma menjiwa hidup dan karya komunitas khususnya membantu melihat dengan jelas tujuan yang harus dicapai serta membantu dalam perjalanan menuju kepada Allah KTM bernaung di bawah perlindungan Bunda Maria Bunda Allah serta menyerahkan diri kepada kasih keibuannya dibentuk oleh roh kudus sendiri Maria merupakan teladan iman yang besar dan kerendahan hati yang mendalam dalam roh dan jiwanya ia terarah seluruhnya kepada kendak Allah aku ini hamba Tuhan terjadilah padaku menurut perkataan KTM bernaung di bawah perlindungan Nabi Elia Elia adalah insan Allah yang senantiasa hidup di hadirat Allah dan segala kegiatannya didorong oleh kendak Allah lewat bimbingan para toko besar karmel seperti Santa Teresa Avila Santo Yohannes Salib Santa Teresa Yalysiu dan lain-lain KTM dibawa kepada penghayatan lebih mendalam akan hidup Kristiani dan rohaninya mereka mengajarkan lorong-lorong yang harus ditempu dan bahaya-bahaya yang harus dihindari dan menerangi perjalanan menuju Allah pada akhirnya saya menegaskan KTMers atau anggota komunitas Tertunggal Makhudus dipanggil untuk menghayati dengan sungguh-sungguh panggilan dasar setiap orang Kristen kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu berinspirasi bahkan dijiwai oleh spiritualitas pemberontan hidup dalam roh kudus dan karmel dan di akhir dari sesi ini saya mau menunjukkan bagaimana kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh komunitas ini komunitas Tertunggal Makhudus foto yang pertama ini slide yang pertama ini adorasi yang dibuat di katedral lalu ada pelayanan KTM di Talaut ada retret awal di sana dengan tema kasih yang memulihkan lalu sangat didukung oleh Pastor Paroki Pastor Stephen Undap lalu juga kegiatan yang lain aksi karitatif sosial lalu ada kegiatan di sel-sel biasanya sesudah kegiatan mereka ada foto bersama lalu selain itu ada kegiatan di Tampusu menjadi pusat spiritualitas karmel lalu ada juga kegiatan di Paroki Hakaye Temohon Hati Kudus Yesus Temohon ada retret awal hidup baru dalam roh dan pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan ini Tuhan memberkati Baik Terima kasih Pastor Melki atas materi yang sangat baik memperkenalkan KTM dan saya pikir spiritualitasnya bisa dan baik dihayati oleh semua orang tanpa harus juga menjadi anggota KTM Baik kita memasuki sesi yang berikut yaitu tanya-jawab sampai kurang lebih jam 9 nanti akan diedarkan daftar hadir mohon partisipan untuk mengisi daftar hadir tersebut nah sekali lagi kita memasuki ke acara sesi yang berikut yaitu tanya-jawab sudah ada beberapa pertanyaan untuk dijawab yang pertama dari saudara atau bapak Eusebius pertanyaan lebih cocok ditujukan kepada Pastor Amri Muritimur pertanyaannya begini kalau roh Allah itu diasumsikan sebagai nafas hidup maka pertanyaannya apakah nafas kehidupan sama dengan roh manusia bila sama mengapa roh manusia bersifat mortal artinya dapat mati itu mohon dijawab oleh Pastor Amri Muritimur dipersilahkan oke saya menjawab pertanyaannya dengan bertitik tolak saja pada kitab suci jadi dalam kitab suci setelah penciptaan alam meniup ke nafas hidup ke dalam hidungnya nafas hidup ditiupkan dan dari situlah manusia hidup karena itu nafas itu dan roh yang ditiupkan oleh Allah kurang lebih kita mengerti dalam pengertian yang kurang lebih sama oleh karena itu apabila nafas hidup itu diambil kembali ditarik sebagaimana teks yang tadi saya tampilkan itu maka manusia mati jadi bukan rohnya yang mati tapi tubuhnya yang mati jadi apa namanya kalau misalnya kita membaca kitab suci merefleksikannya melihat disana itu roh tetap hidup tapi yang mati ialah tubuh jadi kita tidak bisa mengatakan tentang roh bersifat mortal ya roh sebenarnya tidak dapat mati yang mati ialah tubuh roh itu diambil dalam konteks kitab suci ya tadi ditampilkan kejadian 6 ayat 23 kalau tidak salah dan dalam teks itu dikatakan roh itu tidak bersifat tetap ada dalam diri tapi ia dapat diambil dan bila roh itu diambil sebagaimana dikatakan dalam kitab ayub maka manusia itu akan binasa atau dalam bahasa yang lain manusia itu akan mati saya kira itu jawabannya baik saya pikir jawaban cukup jelas pertanyaan berikut untuk Pastor Amri juga dari Bapak Henry Meti dia bertanya begini salah satu ciri karya roh kudus adalah mempersatukan nah sekarang ini ada ratusan bahkan ribuan denominasi dan sekte dalam kekristenan pertanyaannya mengapa apakah itu karya roh kudus bagaimana konsep persatuan menurut konsep pneumatologi itu pertanyaannya selesai ini saya minta pendapat juga dari Pastor Melki mengenai pertanyaan ini baik yang pertama saya silahkan Pastor Amri dulu untuk menjawab oke terima kasih pertama kalau kita misalnya bertitik dari konsep eklesiologi jadi dari eklesiologi dari perspektif itu saya mau bilang begini satulah gereja yang didirikan oleh krisus cuma satu gereja tapi gereja yang satu ini kemudian terpecah-pecah sehingga kalau kita bicara dalam konteks persatuan kita bicara maka senangnya aranya supaya jadilah satu satulah gereja sebagaimana awal mula gereja itu didirikan oleh krisus inilah konsep persatuan dalam konteks eklesiologi lalu kalau kemudian dalam perjalanan gereja itu terpecah-pecah mulai dari skisma dan sekarang ini muncul pelbagai macam denominasi maka kita kembali ulang bertanya apakah ini adalah karya roh kalau bicara tentang karya roh mungkin perlu untuk merefleksikan Galatia 5 ayat 42 sampai ayat 25 tentang buah-buah roh kasih lemah-lembutan dan seterusnya jadi kalau denominasi-denominasi yang bilang muncul ini tujuannya ialah kearah persatuan maka kita bisa mengatakan ini adalah karya dari roh tapi kalau ini muncul dan tujuannya ialah untuk kepentingan personal kepentingan diri dan bukan kepentingan yang lebih besar untuk karya keselamatan maka mungkin kita mengatakan atas cara yang lain jadi konsep kita kalau kita misalnya bisa dalam konteks eklesiologi satu gereja dan gereja itu adalah gereja krisus dan Allah menghendaki supaya semua akhirnya masuk dalam satu persekubung jadi kalau terpecah-pecah kita tidak tahu mengatakan apa tentang itu tapi pengalaman misalnya pada awal-awal ya pada awal abad tiga abad pertama dengan munculnya begitu banyak skisma ya Bapak-Bapak gereja sebenarnya sudah bicara tentang itu dan bicara tentang satulah gereja dan karena itu yang terpecah-pecah itu bukan bagian dari gereja yang satu bahkan gereja dipandang sebagai karya roh kudus puskup itu menjadi simbol dari kesatuan simbol dari roh kudus dimana ada uskup disitu ada roh kudus salah atau dalam bahasa yang lain dimana ada gereja disitu ada roh kudus salah maka di luar daripada itu amat sering dikatakan bahwa ini bukan bagian dari tari roh itu di satu sisi tapi kalau misalnya kita lihat dalam perspektif yang lain ya kalau denominasi denominasi ini adalah bagian dari tarisma tarisma yang tujuannya juga adalah untuk persekutuan umat manusia maka kita bisa mengatakan bahwa ini adalah bagian juga dari karya roh kudus tapi pada akhirnya saya mau mengatakan bahwa pada akhirnya baru akan ketahuan apakah denominasi denominasi ini adalah bagian dari karya ala karya roh atau bukan karya roh jadi untuk sementara kita hanya bisa mengatakan bahwa tampaknya ini adalah karya dari roh tampaknya ini adalah bagian dari karya roh nanti kemudian kalau bilanglah pada akhir saman kita akan tahu dengan pasti apakah ini adalah karya roh atau bukan karya roh mungkin itu jawaban yang bisa diberikan baik secara singkat prinsipnya roh kudus mempersatukan kalau sekarang ada banyak denominasi itu kita belum bisa memberikan penilaian final karena penilaian finalnya nanti baru pada akhir saman ini atau tidak pastor melki oke saya menambahkan apa yang diungkapkan oleh pastor amri bagi saya ketika ada denominasi seperti ini yang begitu banyak bahkan ada gerakan-gerakan lainnya kalau seandainya dilihat bahwa yang mereka berjuangkan itu lalu memang sesungguhnya menghasilkan roh yang baik sebagaimana dalam galaksia itu kasih sukacita damai sejahtera kesabaran dan seterusnya kalau ini yang menjadi bilang saja cita-cita mereka dan lalu ini juga yang mereka usahakan maka saya berpikir denominasi yang ada sekarang ini memang untuk saya sesungguhnya juga berasal dari roh yang benar biarpun memang pada akhirnya yang akan menilai nantinya ini yang benar ya tentu nanti pada akhir saham tapi sejauh saya sejauh kita bisa memahami bahwa mereka itu memperjuangkan yang baik yang benar maka kita juga bisa mengerti bahwa ini juga dari roh kudus itu yang bisa saya tambahkan baik terima kasih ini ada pertanyaan mohon dijawab oleh Pastor Melky pertanyaan dari Father Alulamire dia pertanyaan begini how do we know that the Holy Spirit is working within us bagaimana kita mengetahui bahwa roh kudus itu sedang bekerja di dalam diri kita dipersilahkan Pastor Melky untuk menjawab ya terima kasih Pastor Alo bagaimana kita bisa mengetahui bahwa roh kudus itu bekerja dalam diri kita saya merasa dan berpikir bahwa kita mengalami roh kudus mulai bekerja dalam diri kita ketika kita selalu disadarkan untuk apa untuk berbuat yang baik yang benar dan yang menjadi keinginan dari Tuhan sendiri ketika kita mulai berpikir berbuat yang tidak baik yang jahat yang tidak benar maka bagi saya itu bukanlah pekerjaan dari roh kudus tapi juga ketika kita punya kecenderungan bilang saja untuk tetap mencari Tuhan untuk beribadah untuk memuliakan Tuhan maka juga pada yang sama kita merasa bahwa roh kudus itu bekerja dalam diri kita apalagi kita sebagaimana juga Pastor Amit tadi menjelaskan bahwa orang yang dibaptis itu tanda kutip berbeda dengan yang disebut sebagai imagodei yang dibaptis itu menjadi simile menjadi hampir sama seperti Tuhan sendiri karena baptisan yang kita terima dan pada saat yang sama juga kita sebenarnya juga menerima menerima roh kudus jadi di saat kita terarak pada hal-hal yang baik yang benar itulah karya roh kudus tapi ketika kita mulai mengarahkan diri kepada yang tidak baik yang tidak benar mencemarkan maka saya sangka itu bukanlah karya roh kudus sebagaimana yang kita boleh lihat dalam Galaxia buah-buah dari roh itu adalah kasih sukacita damai sejahtera tapi justru yang bukan dari roh atau perbuatan daging itulah percabulan kecemaran hawa nafsu penyembahan berhala sihir dan lain sebagainya itu yang bisa saya berikan jawaban baik saudara saya bisa minta kepada salah satu anggota komunitas tritunggal maha kudus Pak Rudi Susilo yang sudah siap untuk mensiringkan sedikit bagaimana karya roh kudus dalam diri mereka terlebih sebagai anggota komunitas tritunggal maha kudus moderator mungkin bisa mengajak Pak Susilo Rudi Susilo untuk mensiringkan sedikit apa yang menjadi juga pertanyaan dari Pastor Alo Oke dipersilahkan Oke Pak Rudi dipersilahkan Ya Pak Rudi dengar Ya terima kasih Selamat malam para apa para Pastor dan juga saudara-saudara yang terkasih ya ini kebetulan saya salah satu anggota KTM saya mengalami bagaimana kehidupan kami berubah sebelum kami ya menjadi anggota KTM dan sesudah menjadi anggota KTM karena dengan KTM ya kami diminta untuk benar-benar berkomitmen dan istilahnya meninggalkan diri manusia kedagingan kita untuk menjadi manusia yang lebih ya dibilang manusia baru lah yang sungguh didasari atau diinspirasi oleh roh kudus contoh kecil yang saya alami misalnya dulu dari dulu saya itu misalnya orangnya penakut ya kalau saya dari kecil itu lewat pohon besar atau lewat ya tempat-tempat yang orang bilang wah ini tempat ini banyak setan angker dan sebagainya itu saya orang yang paling siut ya kalau mau ke toilet saya takut ya kalau pergi ke tempat-tempat tertentu itu selalu ya mesti permisi dululah seperti itu tapi dengan adanya saya waktu itu ikut seminar ya atau retret awal dan saya diperbarui dan saya saat itu menerima pencuran dalam roh saya sungguh menjadi manusia baru pertama saya menjadi manusia yang malah berani saya tidak lagi takut akan kuasa-kuasa kegelapan bahkan ya kekuatan-kekuatan gaib seperti itu bahkan saya ya beberapa kali malah ikut dalam pelayanan malah untuk mengusir orang-orang yang kerasukan setan seperti itu dan itu dasarnya jelas jadi itu bukan karena kita sendiri tapi karena roh Allah yang ada dalam diri kita itu yang memampukan kita semua memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang baik yang tadi seperti Basar Melgi katakan nah selain itu itu juga kelihatan sekali transformasi dari seseorang yang apakah dia pernah menerima misalnya pembaptisan atau penjuran roh kudus dengan yang belum ya selain kita ada berani juga dalam karya-karyanya karya yang nyata rata-rata orang-orang itu akan lebih berdaya ilahi berdaya ilahi itu seperti apa ya kalau dalam dulu pelayanannya mungkin kalau kita mendoakan orang ya doanya ya mungkin biasa-biasa saja tapi yang saya rasakan ketika kita berdoa bersama komunitas dan kita ada dalam komunitas banyak sekali doa-doa itu yang boleh dibilang itu dikabulkan oleh Tuhan sekecil apapun wujud-wujud itu rata-rata Tuhan mendengarkan ya doa-doa doa-doa orang yang berada dalam komunitas nah yang lain lagi halnya yaitu ya kita bisa melihat tadi yang seperti Pastor Melky katakan buah-buah dari karya roh kudus itu sendiri yaitu yang saya alami misalnya penguasaan diri ya dulu saya orangnya emosional sekali ya apa-apa marah dikit-dikit marah ya dan cenderung menjadi orang yang menuntut ya karena saya orangnya perfeksionis misalnya jadi saya juga menuntut orang lain melakukan hal yang perfeksionis tapi sekarang saya berubah jauh saya merasa bahwa segala sesuatu yang orang lakukan yang orang lakukan dan berikan pada saya itu sudah baik apa adanya dan saya mensyukuri ya sehingga mensyukuri semua apa yang saya terima dalam hidup saya bahkan misilanya hal yang terburuk sekalipun saya berusaha dan mampu untuk mensyukuri itu sebagai satu rencana penyelenggaraan ilahi dari Allah ya sehingga banyak peristiwa contoh hari lalu maaf mengingat ada banyak pertanyaan yang harus dijawab saya beri waktu dua menit lagi untuk mengakhiri saya rasa itu saja dulu Pak intinya kita oke ini pertingkat saja dengan saya menghayati kehadiran roh kudus dalam kehidupan sehari-hari saya semakin peka terhadap ya kata-kata Tuhan sendiri yang saya peroleh melalui kitab suci ya saya semakin dekat dengan Tuhan dan semakin dekat dengan firmannya dan kebenaran firman Tuhan itu yang menjiwai kehidupan saya sehari-hari terima kasih baik terima kasih hatta sharingnya tadi ada pertanyaan dari saudara Eusipius ada tiga tapi sudah dijawab pertanyaan nomor satu dan dua nomor tiga mohon Pastor Melky menjawab dengan singkat apakah sudah ada restu yang mulia Uskup menadu berkaitan dengan KTM di sini singkat saja iya benar tentu sudah mendapat restu dari dari Uskup saya pun menjadi moderator KTM dewasa itu itu juga ada SK dari dari Uskup oke baik terima kasih jadi jelas oke ada pertanyaan dari Frater Febrian MSC dikatakan dalam Lukas 42 ayat 1 Yesus yang penuh dengan roh kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh roh kudus ke Padanggurun pertanyaannya mengapa roh kudus membawa Yesus ke Padanggurun bukankah di Padanggurun Yesus dicobai sebenarnya apa maksud dari teks ini kalau dipikir secara sederhana apakah roh kudus itu membimbing Yesus untuk dicobai di Padanggurun itu pertanyaannya saya mohon kesedihan Pasur Amri untuk menjawab pertanyaannya oke terima kasih jadi kalau kita bertitik tolak pada teks sebenarnya roh kudus membawa Yesus kepada Gudun tujuannya untuk berpuasa jadi tujuan pertamanya ialah berpuasa dan berpuasa berarti ini bagian dari pengosongan diri dan dalam konteks berpuasa dan mengosongkan diri itulah lalu kemudian datanglah si iblis dan menggoda Yesus hal yang lain yang bisa dikatakan dalam kaitan dengan itu ialah bahwa sebenarnya dimana ada Yesus disitu pasti ada roh kudus salah dan disitu ada Bapak jadi ditunggal senantiasa ada dimanapun Yesus berada ataupun dimanapun roh kudus berada dan Bapak berada ini satu kesatuan yang tak terpisah kalau teks mengatakan bahwa roh kudus dibawa kepada gurun untuk dicobai itulah tujuan roh kudus membawa Yesus kepada gurun untuk berpuasa dan pada saat ia berpuasa itulah datang si iblis dan kemudian menggodanya tapi puasa sendiri sebenarnya berarti bagian dari pengosongan diri Yesus mengosongkan dirinya itu kurang lebih jawaban yang bisa diberikan atas pertanyaan tadi baik masih minta kesedihan dari Pastor Amri ada pertanyaan dari Bapak Harry Rumondor pertanyaannya begini peran roh kudus dalam peradaban pangsa Indonesia saat ini sangat jelas dapat dikatakan roh kudus bekerja melalui tokoh politik dan negarawan seperti Ahok dan Jokowi nah kalau dengan figur seperti Rocky Gerung Fadlison dan lain-lain yang kerap nyinyir apakah dapat dikatakan bahwa roh kudus tidak berperan dalam diri mereka itu pertanyaannya agak politis kalau misalnya tipik kita ya roh itu mempersatukan lalu tipik kita yang lain ialah buah-buah roh maka kita bisa kembali ulang bertanya pada kedua orang yang tadi disebutkan apakah tujuan dari kritik-kritiknya apakah tujuan maksudnya ialah untuk persebutuan persatuan atau sebaliknya sekedar untuk memecah belah jadi kalau tujuannya ialah untuk kemajuan untuk persatuan maka bilanglah ini adalah karya dari roh tapi kalau misalnya tujuannya ialah untuk memecah ya mungkin agak susah untuk mengatakan itu walaupun demikian bilanglah begini Allah bisa bekerja melalui hal-hal yang demikian untuk mendatangkan kebaikan jadi kritik orang walaupun sakit tapi itu bisa dimanfaatkan oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi yang lain contohnya misalnya ketika Fadlison dan Rocky Gerung mengkritik muncul banyak sekali suara protes dari banyak orang yang lain untuk mengatakan bahwa melalui orang-orang ini ini ala bekerja melalui banyak pihak yang lain untuk kemudian menyatakan suara protesnya terhadap kedua orang yang sementara mengkritik atau bahkan mau untuk memocah bala bangsa melalui kritik-kritiknya yang pedas pada Jokowi dan pada Ahok begitu baik terima kasih ada pertanyaan dari suster Maria Yunita SND saya minta kesedihan Pastor Melki untuk menjawab pertanyaannya begini dengan melihat beberapa pengalaman dalam pewartaan kepada umat ada umat yang belum paham tentang karya roh hudus apalagi ada umat agama lain yang menganggap kita sebagai umat katolik kurang memahami karya roh hudus bagaimana cara kita memberi pewartaan tentang roh hudus ke umat apalagi umat yang berada di pedalaman yang sangat minim akan kata kese di perselakan Bersur Melki Oke saya sangka ini pertanyaan yang bagus tapi juga pertanyaan yang menantang untuk kita semua bagaimana kita yang saya tahu yang hadir di webinar ini sebagian besar adalah orang-orang yang berkecimpung untuk pada akhirnya menjadi pewarta sebagai imam ataupun sebagai katekis nantinya juga ya suster saya sangka hal yang sederhana untuk memberikan penjelasan tentang karya roh kudus itu sendiri dan bisa dialami dengan hal-hal yang sangat sederhana seperti yang diseringkan oleh Pak Rudi Susilo tadi bahwa ketika seseorang misalnya dia melakukan yang baik yang benar maka itulah juga bisa disebutkan sebagai karya roh kudus dan bagaimana misalnya pewartaan itu bisa dibuat di daerah-daerah terpencil saya sangka juga perlu memang membagikan memberikan memang pemahaman yang yang benar tapi juga pemahaman yang benar itu yang yang sangat sederhana apa-apa yang bisa dijelaskan kepada mereka sebagai hasil dari karya roh kudus dan penjelasan ini berakan itu harus memang disesuaikan dengan kemampuan mereka untuk menerima itu dan memahaminya dengan mungkin kesulitan kalau misalnya diberi penjelasan mengenai alat teritunggal tapi ketika memberikan penjelasan mengenai karya roh kudus dalam kehidupan mereka yang mempersatukan menenteramkan membawa kedamaian maka juga diminta mereka untuk juga berlaku sebagaimana inginkan oleh roh kudus untuk berlaku sebagaimana buah-buah derok maka itu juga yang bisa diajarkan kepada mereka semua itu jawaban saya baik terima kasih ada kata-kata bagus dari Pitserin yang bilang orang katolik yang paham roh kudus itu mungkin kurang dapat terang roh kudus mungkin cuma lima wad saja ini menjadi refleksi untuk kita semua baik tadi ada pertanyaan dari saudara Andika pertanyaannya begini apakah lidah api sesuai dengan KBK sebab hal ini jarang muncul dalam lingkungan gereja katolik maaf saudara Andika KBK singkatan dari ini kaum Bapak katolik atau arti lain karena saya tidak paham atau Pastor Amri Pastor Amri paham dengan ini maksud pertanyaan ini atau Pastor Mirki saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan KBK itu tapi yang dimaksudkan dengan lidah-lidah api itu sebenarnya mau ditampilkan itu ala sebagai tanda kutip api yang menghampuskan tapi juga bisa dimengerti kehadiran Rokunus itu yang menegukan menguatkan dan mengobarkan jadi ketika Rokunus itu dicerahkan kepada kita kepada manusia maka Rokunus itu harus tanda kutip memang sesungguhnya membakar kita sehingga kita punya spirit punya semangat untuk tadi melakukan yang baik yang benar sebagaimana yang diinginkan oleh Rokunus Tuhan sendiri baik terima kasih mengingat waktu sudah lewat saya menyampaikan terima kasih kepada pemateri Pak Sur Amri Muri Timur dan Pak Sur Melki Malengkas dan juga pertanyaan-pertanyaan dari peserta ini semua sangat memperkaya kita semua dan Anda yang tidak mengajukan pertanyaan pun atas salah satu cara juga memperkaya kita semua nah saya mengingatkan kembali di kolom chat sudah dibagikan link daftar hadir dipersilahkan untuk mengisinya yang berikut disampaikan pengumuman tentang webinar selanjutnya sesi keempat yang adalah sesi terakhir dari paket pertama seri webinar teologi STF Seminari Pineleng dengan tema menjadi manusia Kristen yang tangguh akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 Juni tahun 2021 jam 19.30 sampai 21.00 narasumbernya adalah Pastor Dr. Andes Julius Salitia Licensia Teologi topiknya adalah purgatorium atau api penyucian dan indulgensi baik itu pengumuman dari saya untuk selanjutnya waktu saya serahkan kepada saya kembalikan kepada MC terima kasih kepada para pemateri para partisipan dan semua saja yang terlibat dalam acara ini terima kasih baik terima kasih kepada moderator kita Pastor Antonius Tukiran yang telah memimpin webinar Menjadi Manusia Kristen yang tangguh sesi ketiga tentang Rokudus mari seluruh partisipan semua mari kita berikan applause bagi moderator pemateri kita yang telah membagikan materi dengan sangat baik dengan menekan tombol reaction baru mari kita berikan tepuk tangan secara bersama-sama luar biasa webinar kita pada malam hari ini begitu banyak pertanyaan begitu banyak pengetahuan pula yang kita dapatkan terima kasih sekali lagi kepada moderator dan para pemateri kita pada malam hari ini baik para pastor dan seluruh partisipan yang ada dalam zoom meeting malam hari ini mari kita aktifkan kamera video kita untuk kita membuat dokumentasi pada seri webinar teologi menjadi manusia Kristen yang tangguh sesi 3 dengan tema roh kudus hari mari berikan senyum terbaik anda saya melihat disini masih ada beberapa yang belum mengaktifkan video kamera mari kita aktifkan sebentar saja tidak lama dan mari kita berikan senyum terbaik kita baik untuk halaman pertama di layar saya mari berikan senyum terbaik dalam hitungan 3 2 1 baik terima kasih atas senyum yang sangat lebar dan indah kita lanjut di halaman kedua dalam 3 2 1 terima kasih banyak baik para pastor para dosen suster dan seluruh partisipan bapak ibu saudara saudari sekalian mari kita akhiri seri webinar teologi sekolah tinggi filsafat seminari pineling menjadi manusia Kristen yang tangguh sesi 3 dengan tema roh kudus ini dengan doa yang akan dibawakan oleh frater defri maturbongs kepada frater dipersilahkan marilah kita satu dalam doa dalam nama bapak dan putra dan roh kudus amin ala bapak yang maha kudus kami bersyukur kepadamu karena roh kudus yang telah kau curahkan ke dalam kehidupan kami kehadirannya dalam hati kami telah membuat kami menjadi baik kehadiranmu sendiri dan bersama dia pula kami telah kau lahirkan kembali menjadi anak-anakmu semoga roh kudus selalu memimpin kami dengan lemah lembut dan rahma serta menuntun kami dengan cermat dan teguh semoga ia menjadi daya ilahi dalam kehidupan beriman dan bermasyarakat dan mengantar kami masuk ke dalam kemuliaan surgawi untuk berbahagia abadi bersama bapak dan putra dan roh kudus amin dalam nama bapak dan putra dan roh kudus amin baik terima kasih kepada Frater De Prima Turbong sekali lagi para pastor para pemateri moderator dan kita semua yang ada dalam zoom meeting ini saya ucapkan terima kasih banyak dan kita akan kembali lagi dalam sesi keempat menjadi manusia Kristen yang tangguh seri webinar teologi sekolah tinggi filsafat seminar di Pineleng terima kasih terima kasih banyak pakat Tuhan lupa kelahiran terima kasih banyak selamat malam terima kasih Romo Amri Romo selamat menikmati selamat menikmati